Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan hitam kopinya Belum ada kopi susu Kopi susu biasa Nah kemudian Starbucks masuk Mulailah mengedukasi pasar itu Tapi butuh puluhan tahun Butuh puluhan tahun Butuh duit yang juga gak banyak Sehingga Saya pun sebetulnya menyarankan ke teman-teman Kalau mau membuat sebuah bisnis Apalagi kamu UKM Bajet terbatas Gak usah neko-neko Itulah ya Bener Jangan ikuti langkah janji-janji itu Karena terlalu beresiko juga Toh waktu itu Mas Andika Waktu itu udah jadi konglomerat Jadi gak apa-apa Alhamdulillah Amin amin Sedikit menghibur ya Nah kayak gitu Jadi memang orang yang pertama Saya landingan di usaha itu Produk expert Jadi mulai cari modelnya Mau kita bikin seperti apa Bikin beda dikit Nah kan kayak gitu Ya tambah UVP tadi ya Tambah USP Terus Cetak hangtagnya Cetak woven labelnya Dan sebagainya Itu produk expert semua Jadi saya gak ngurusin Dia tinggal presentasi pak Desainnya kayak gini pak Desain packagingnya Desain hangtagnya Ada dua pilihan Pasti saya suruh kasih pilihan Karena saya harus milih nih Yang bagus Oh bagus yang ini Tapi tambahin fontnya Pakai yang ini ya Nah itu produk expert Jadi kita gak usah Cari-cari Sendiri Sendiri dan sebagainya Itu udah gak Ribet itu ya Nah Setelah terjadi penjualan Kita sudah mulai Ngerilis produk Loh Sebentar Tadi dari produk Reset positioning kompetitor Kemudian pakai lah Kan terus produksi kan Kita Oke Kemudian produksi Langkah keproduksi kan Nah ketika kita sudah mulai produksi Maka si produk expert ini Akan saya latih untuk Menjadi seorang Accounting Jadi Dia mempunyai Kemampuan Pencatatan yang Baik Walaupun basicnya Dia bukan accounting Kenapa Kenapa begitu Agar saya ngirit Biaya accounting Oh Karena semua pencatatan Keuangan ini Harus dicatat Karena perbiaya expert kan Pekerjaannya Udah gak Sesusah dulu Karena awal-awal Dia harus metakan Ketika produk Sudah produksi kan Kayak Usaha Apa ya Produk expertnya Udah sedikit kelar Jadi artinya Produk expert di awal-awal Seperti arsitek Bener Udah gambarnya udah jadi Kemudian udah Dikasirahkan ke kontraktor Ke kontraktor Biaran gak ngapa-ngapain Biaran gak ngapa-ngapain Waktunya ada slot Nah itu saya ajarin Untuk pencatatan keuangan Karena basic Setiap pengusaha Setiap usaha saya Itu Keuangannya kuat Makanya di workshop saya Kemarin ada Financial record Yang memang saya aplikasikan Di setiap bisnis saya Maka dari itu tuh Inti dari setiap usaha Itu sebenarnya Finansial kok Oh gitu ya? Iya Marketing Iya marketing pasti ya Maksudnya Ketika kita jualan Itu apa ya Pencatatan keuangan Apa artinya usaha Kalau Di tema Bul-mabul Misalnya Dua tema Bul-mabul Gak tau kemana Potensial lossnya Gak ngerti Dan sebagainya Kadang orang jualan-jualan aja Wah jualan Ribuan per hari Tapi Omsetmu Eh Net profitmu berapa Oke Potensial lossmu berapa Ketika potensial profit lossmu Tidak dipetakan Maka kamu tidak Mempunyai pilihan Untuk Mengefisienkan Pengeluaran itu Gini-gini Teman-teman nih Bingung Bingung nih Potensial loss ini apa yang dimaksud Gini ceritanya coach Ketika coach Dody Punya bisnis ini Nema Iya Jasa Jasa Pernah gak memetakan apa yang menjadi potensial loss disini Yang dimaksud potensial loss apa tuh Uang yang seharusnya jadi profitmu Tapi gak jadi profitmu Oh Misalnya Misalnya Tagian listrik yang Melambung tinggi Oke Misalnya satu rumah ini Tagian listriknya ini 20 juta 5 juta misalnya Gak mungkin lah 5 juta misalnya Karena yang melambung tinggi Ya 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 Misalnya 5 juta aja gak usah 20 juta 20 juta skala pabrik Nah 5 juta Oke Pernah gak Mikir Menganalisa profit loss 5 juta itu Oh 5 juta nih Bisa gak diteken Pernah gak kayak gitu Oh pernah Nah itu salah satu Oh itu namanya ada potensial loss Ada potensial loss Oke Oh ternyata Kalau listriknya ini diirit Kok sudah dibikin SOP Sebelum pulang komputer dimatiin Misalnya temen-temen gak pernah matiin komputer tuh Sehingga komputer hidup terus 24 jam Ya AC hidup terus Jadi naik dong Jadi naik dong Betul Ketika ini di Apa Ditekan semuanya Ya Pengeluaran cuma 2,5 juta Bener gak kataku Itu salah satu memetakan potensial loss Tapi kan Oh Dalam bisnis kan Namanya potensial loss ya Potensial loss kalau saya nyebutnya Oke Itu dalam bisnis tuh banyak banget Betul Contohnya temen-temen yang bergerak di digital marketing Masti berhubungan sama yang namanya retur Betul Kedua packaging RTS RTS itu return to shipper Oke Balik lagi barang yang gak jadi di COD kan Itu potensial lossnya tinggi banget Karena barang misalnya HP nih Apa Teh botol nih Jualan teh botol Ya Nah Terus dikirim nih Ternyata sampai customer gak jadi Karena salah Karena salah Karena customer gak punya duit Tidak di follow up Hasil customer bingung mau bayar pake apa Iya Belum ngambil duit Sedangkan kalau di Papua sana Ngambil duit di KTM itu Sepuluh apa Lima belas kilo Iya Nah Hasil potensial loss ini Oke Barang balik lagi ke kita Kita otomatis balik itu Ngecek dalamnya dong Iya Gak mungkin dong kita langsung Repackage aja tanpa ngecek dalamnya Betul Pasti kita cek dalamnya Otomatis packaging itu rusak Iya Terus ganti baru dong Ganti baru dong Cost lagi Cost lagi gak? Iya Tapi temen-temen gak pada Gak dihitung Padahal cost itu misalnya Sehari seribu orderan Seribu kiriman Seribu pengiriman RTS nya 5% katakanlah Oke misalnya gini Sehari ada seribu pengiriman Satu ongkos mempackaging berapa? Misal Empat ribu Empat ribu? Empat ribu rupiah Itu termasuk bubble wrapnya itu? Bubble wrap Peker cardus Label dan lain-lain Label dan lain-lain 4 ribu rata-rata Tinggi juga ya? Belum emang segitu Karena kan aku pelaku industri coach Terus itu udah termasuk Belum jasa sih Orang-orang Orangnya karyawan yang ngecek itu Itu belum termasuk tuh? Belum termasuk Anggap sama dia berapa kira-kira? Anggap sama dia 7 ribu lah 7 ribu? 5 ribu lah 5 ribu ya 5 ribu itu Udah termasuk DUS dan termasuk orang Sudah karyawan yang making Oke Nah itu Terus Petakan gak misalnya Sehari seribu Banyak teman-teman Immers yang seribu Order answer Berarti at least 5 persennya 50 50 bici dong 50 pieces Kali 5 ribu Kali 5 ribu 250 ribu 250 ribu Kali 25 hari 250 12 setengah juta Nah Tapi itu harus dipetakan Gimana caranya neken Di bulan berikutnya Oke Ketika sistem Untuk mengidentifikasi Potensial loss ini ada Maka kita akan dapat Profit yang loss ini tadi Iya Yang tadinya Oh hari ini Coba kamu Follow up lagi ke CSnya Kita punya SOP Follow up lagi Di telpon CS Si customernya Dan sebagainya Setelah dilakukan SOP itu Terhadap potensial loss yang ada Turun Turun Sekarang RTSnya 3 persen pak Wah bagus Berarti kita dapat 6 juta Yang harusnya 6 juta jadi 6 juta Untung gak ikira-kira Untung Nah itu salah satu Cara Untuk identifikasi Potensial loss yang teman-teman Gak peduli sih Contohnya nih Di pabrikku Tagihan listrik Untuk 16 ribu watt Di pabrikku Usahaku yang F-Rest Project itu Itu sebulannya Hanya 2 juta 3 ratus Kok bisa Karena pertama Saya orang elektro Saya Tapi ini gak nyolong Tau ya Gak nyolong bos Resmi bos 2 juta 300 Data Fluktuatif naik turun 2 juta 400 2 juta 200 Itu terbagi 2 KWH Karena apa Ceritanya dulu Pas bangun ini Pabriknya Aku nyewa tanah Jadi nyewa tanah 600 meter Tak bangun pabrik Sendiri Nah Ketika bangun ini Pertama yang langsung Tak sediakan Kabel NYM Kabel Untuk Kelistrikan semuanya Untuk jaringan Jaringan itu Tak pejal semua Pejal itu yang tembaga Yang tembaga Dan itu yang besarnya 3,5 Jadi kabel listrik ini Ada yang Ukuran 1,5 2,5 3,5 Ini yang isi 3 Yang ada groundingnya Oke Nah Karena apa Itu mahal tuh harganya Mahal Di awal Tapi ketika Harian Bulanan Bayar Akan jauh lebih murah Dan lampu-lampu ini Semuanya Tak ganti LED semua Oh Bener Biasanya Kalau saya nih Mau bangun Saya Kabel aja Murah Kalau cukup pakai 1,5 Ukuran 1,5 Dayanya Sudah pakai ini aja Kenapa harus 3,5 Dan kenapa harus NYM Bener Dan ketika Wah ini buat podcast Ternyata Jeglek-jeglek Ini tambahin daya Bener gak? Iya bener Nah Itu gak diperhitungkan oleh pengusaha Oh Kabel ini faktornya Jauh banget lah Karena apa tuh? Karena memang tegangan listrik voltase Itu kan butuh Ibaratnya Lewat tol lah Ya Lewat tol itu Dalannya diombok kayaknya loh Oh Tergantung Kalau misalnya Ini Semarang, Jakarta Lewat jalan yang Gerun jalan Gerun jalan Boros bensin Boros bensin Dan sebagainya Sock breaker Bener Walaupun gak bayar tol Bener Lah saya sama tagian Rumah kakak saya yang Baru tau saya nih Baru tau saya nih 2.200 volt Itu hampir sama kok Kakak saya 2 juta Saya 2 juta 16.000 volt Punya saya Sama no Lalu saya 5.500 aja 2 juta Saya hanya 2 juta 300 Karena semua kabel Standar semua Karena saya pernah punya pengalaman Di workshop yang lama Hampir kebakaran Ketuk workshopku Karena Constrating listrik Karena penggunaan LAS dan sebagainya Mesin-mesin argon Listrik dan sebagainya Itu tinggi Makanya saya berani Mengeluarkan hal Di awal Lebih besar Daripada Karena tau konsekuensinya Karena tau konsekuensinya Di belakangnya Kabel-kabel Lampu-lampu Tak ganti LED semua Itu Boros di awal Tapi potensial LAS saya rendah Oke Jadi Ini adalah Teman-teman semuanya Saya juga baru tau Kalau ternyata Kabel itu punya Pemilihan kabel Menjadi salah satu faktor Menurunkan Kos Menurunkan Biaya listrik Cukup besar Karena kalau Pakai kabel serabut Yang biasa itu Habis di jalan Oh listriknya Listriknya Oke Nah Ini jadi menarik gitu ya Bagian yang Barusan kita bahas Adalah tentang finance Karena ini memang Kebanyakan teman-teman UKM Ini kadang-kadang Gak jeli Satu Males nyatet Bahkan gak punya Bahkan gak punya Ya males nyatet itu kan Karena itu dianggap Yaudah lah Yang penting untung lah Yang penting Kelihatan uangnya masih ada Yaudah itu Padahal itu sebetulnya Ada tuyul-tuyul Yang ngambil Bener Nah tuyul-tuyulnya Bisa jadi Retur Bener Oh banyak banget Kalau dianggap Oke berarti nanti Udah ada dua tuyul nih Retur Kemudian tuyul yang kedua Listrik Yes Ada tuyul yang lagi gak? Oh banyak banget Oh banyak banget ya Nah itu Ya kapan-kapan kita bahas lah ya Bahasnya di Business Tactical Academy Oh Betulan menet Betulan menet Loh harus ada call to exit Oh iya Harus ada cta-nya Effortnya kesinian Gitu kan Oh iya Jadi di Workshop Business Tactical Academy Itu saya jabarkan semuanya Oke tuyul-tuyulnya Tuyul-tuyulnya itu Identifikasi tuyul Itu dimana aja Oke Oke Terima kasih.